Satu ketika ada seorang pemuda yang melakukan dosa berupa membunuh 99 orang Ketika dia membunuh 99 orang, kemudian dia pun berfikir dan ingin bertobat kepada Allah SWT Maka kemudian dia mendatangi seorang rahib, ahli ibadah Dan dia bertanya, wahai rahib, aku sudah membunuh 99 orang Apakah ketika aku bertobat kepada Allah SWT, Allah akan ampunkan? Maka rahib itu mengatakan dosamu sudah sangat besar dan Allah tidak akan pernah ampunkan dosamu Maka kemudian pemuda itu pun marah karena dia merasa, kenapa taubat saya tidak diterima Dia ambil pisau, kemudian dia bunuh rahib sehingga genaplah orang yang telah ia bunuh berjumlah 100 orang Maka kemudian dia pun merenung, saya harus bertobat, saya harus mencari orang Kemudian dia menemukan ahli ilmu, seorang ulama dan bertanya, wahai ulama Saya bertanya kepada kamu, saya sudah membunuh 100 orang Apakah dosa saya akan diampuni oleh Allah SWT Maka kemudian saat itu ulama mengatakan Walaupun dosamu sebesar bumi, miscaya ampunan Allah lebih besar daripada bumi itu Seandainya dosamu lebih banyak daripada lautan air yang ada di lautan Miscaya ampunan Allah SWT lebih banyak daripada air yang ada di lautan Seandainya dosamu lebih luas daripada luasnya langit Miscaya ampunan Allah SWT lebih luas daripada itu semua Bertobatlah kepada Allah Maka kemudian pemuda ini pun bertobat dan dia hijrah Berpindah dari kampungnya menuju kampung sebelahnya Ketika dia hijrah di tengah jalan Ternyata Allah SWT takdirkan dia mati Ketika dia mati, malaikat rahmat dan laknat pun berebut Malaikat laknat mengatakan Ini adalah hamba Allah yang selalu melakukan dosa Dia sudah membunuh 100 orang Maka kami yang paling berhak membawanya kemudian untuk mengadab dia Kemudian malaikat rahmat mengatakan Tidak, dia sudah bertobat kepada Allah Saya adalah yang paling berhak untuk membawa ruhnya Maka kemudian diadililah oleh Allah SWT Apa yang Allah lakukan Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menghitung jarak Antara kampung dia dengan kampung yang akan dia datangi untuk berhijrah dan setelah bertobat Maka kemudian ketika diukur oleh malaikat maut Telah diukur oleh malaikat Ternyata ditemukan bahwa jarak ke kampung yang akan dituju ternyata lebih dekat Maka Allah pun mengampuni segala dosa si pemuda ini Dan menjadikannya masuk ke dalam syurga Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Jangan pernah putus asa Jangan pernah kita merasa putus asa Karena setiap dosa yang kita lakukan Kalau kita mengangkat tangan kita dan bertobat kepada Allah Nisya Allah akan ampunkan Tidak ada dosa yang tidak Allah ampunnya Karena ampunan Allah SWT Sesungguhnya maha luas Sesungguhnya maha besar Maka hendaklah kita datang ke pangkuan Allah Dan mohonlah ampun kepada Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton